KPK kembali memanggil 5 saksi dalam kasus dugaan gratifikasi Lukas NMB. Namun anak dan istri Lukas NMB mangkir dari panggilan KPK. Keduanya menolak pemanggilan KPK sebagai bentuk protes karena rekening istri Lukas NMB dibekukan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memanggil 5 orang saksi pada kasus gratifikasi yang menjerat Lukas NMB. Saksi yang dipanggil yaitu 3 orang dari pihak swasta, sedangkan 2 lainnya adalah istri dan anak Lukas NMB. Istri dan anak Lukas NMB enggan memberikan keterangan dan mengambil hak untuk menolak memberikan keterangan dalam kasus ini. Sikap ini disebabkan karena KPK membekukan rekening istri Lukas NMB. Dan di antara saksi dimaksud, benar istri dan juga anak tersangka LE. Informasi yang kami peroleh pada saksi ini tidak hadir di Gedung Merakuti KPK Jakarta tanpa ada konfirmasi apapun kepada tim pendidik KPK. Sehingga tentu kami segera lakukan panggilan yang kedua sebagai saksi dan kami berharap para saksi ini dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan tim pendidik KPK. Tim kuasa hukum Lukas NMB akan segera bersurat ke KPK mengenai hal tersebut. Ibu Lukas dan putranya Bona menyatakan akan menggunakan hak itu, yaitu tidak akan memberikan keterangan. Apalagi dalam surat panggilannya disebutkan berkaitan dengan transfer uang 1 miliar. Ya, apalagi informasi lagi, status mereka sebagai saksi tetapi sudah ada upaya paksa. Ya, Ibu Gubernur menatakan rekeningnya juga diblokir. Jadi, ada kalanya tindakan KPK itu yang menurut undang-undang, sesuatu rekening diblokir hanya dalam status seseorang tersangka. Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Presiden Direktur PT. RDG Airlines dan pilot pesawat tersebut. KPK juga memeriksa seorang penampunggari terkait dengan penggunaan jet pribadi oleh Lukas NMB di berbagai tempat.